Halo sahabat JSC, kembali lagi bersama saya WIWIN WIDEYANTI Kali ini saya akan membahas aspek hukum tentang lokasi parkir liar Parkir liar biasa kita jumpai khususnya di lokasi-lokasi yang terdapat larangan untuk parkir Masih sering kita jumpai hal tersebut di sepanjang jalan protokol yang terdapat tanda larangan parkir atau tanda dilarang berhenti Parkir merupakan kondisi suatu kendaraan yang tidak bergerak dan memiliki sifat sementara sebab ditinggal oleh pemiliknya Sedangkan parkir liar merupakan perilaku seorang yang memarkir kendaraannya secara sembarangan atau liar pada lokasi yang dilarang Parkir di badan jalan merupakan salah satu contoh parkir liar yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari Parkir liar merupakan suatu tindakan pelanggaran lalu lintas yang memicu terjadinya kecelakaan dan juga menyebabkan kemacetan Ada pun aspek hukum terkait parkir liar Parkir liar merupakan suatu tindakan pelanggaran lalu lintas yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas dan juga menjadi lokasi potensi kecelakaan Ada pun aspek hukum terkait parkir liar Parkir liar dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat 1 jumto pasal 106 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Kendaraan bermotor yang berlanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberian isyarat lalu lintas, lampu traffic light, rambu-rambu, marka jalan, dan lain-lain Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dengan denda maksimal 500 ribu rupiah Terhadap kendaraan yang berhenti atau parkir liar bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan Sebagai berikut Pertama penguncian bahan kendaraan bermotor Yang kedua pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan Atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah daerah Atau pencabutan pentil bahan kendaraan bermotor Berikut ada 10 area lokasi yang dilarang parkir Pertama tikungan Bahu jalan Bahu bukit atau sebuah jembatan Yang kedua tempat pejalan kaki atau lintasan sepeda Ketiga dekat lampu lalu lintas atau penyeberangan jalan kaki Empat di jalan utama atau di jalan dengan lalu lintas yang melaju cepat Kelima berhadapan atau dekat dengan kendaraan berhenti lainnya di seberang jalan sehingga bersempit ruang jalan Keenam, dalam 6 meter atau 20 kaki dari suatu persimpangan atau dalam 9 meter atau 30 kaki dari suatu pemberhentian bus Kecuali jika keadaan rusak Lalu jangan berhenti atau parkir 3 meter atau 10 kaki di sisi lain hidran Pemadaman api atau yang dapat mengganggu akses kendaraan pemadam hidran Ketujuh, menghadap bagian depan mobil arah lalu lintas yang berlawanan 8. Sepanjang jalan yang licin 9. Di jalan layang, terowongan Atau di sisi jalan yang menuju jalan layang atau terowongan Dan 10. Di atas pinggiran rumput atau bahu jalan Ada pun pengecualian dibolehkannya parkir liar Terdapat pada pasal 121 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tertulis mengenai parkir yang diperbolehkan dalam keadaan darurat Pada pasal ini disebutkan bahwa seluruh kendaraan bermotor yang harus parkir Akibat kondisi darurat Maka pengemudi wajib memasang segitiga pengaman Lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya Ada pun kesimpulan yang saya akan sampaikan yaitu Mari pahami ketentuan hukum lalu lintas Dan angkutan jalan untuk dilaksanakan Agar tidak kena sanksi hukum Dan menjaga keselamatan sesama pengguna jalan Demikian dari saya, terima kasih